Sejaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satres Krim Polres Subang berhasil mengamankan 5 orang dalam kasus kekerasan seksual terhadap L14 tahun siswa SMP di Kecamatan Sukasari, Subang pada Senin 19 Juni. Dalam pres rilis pada selasa 20 Juni, Kapolres Subang AKBP Sumarni menjelaskan kasus tersebut terjadi pada 18 Mei 2023 di sebuah tempat penggilingan padi di Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Subang. Menerima laporan tersebut, Unit PPA Satres Krim Polres Subang langsung bertindak cepat meminta keterangan sejumlah pihak, baik keluarga maupun korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, Handa Ahya Nurdin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ahya. Baik, terima kasih dan juga kita kemarin baru saja sekitar pukul 7 pagi, ketiga pelaku kasus kuda paka terhadap sisi SMP di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, telah berhasil diamankan dari 5 orang yang diamankan, 3 di antara yang diputuskan sebagai pertangga, sementara 2-nya saat ini masih dalam tahap proses penyelidikan pihak Satres Krim Polres Subang. Kasus ini berawal terjadi pada 18 Mei silang, karena waktu itu pihak si korban sendiri tidak mengakui bahwa telah terjadi sesuatu pada dirinya. Namun, setelah korban masuk rumah sakit dan mengalami pendarahan hebat, itulah korban bercerita kepada orang tuanya bahwa dirinya telah digagahi oleh 3 pemuda yang ntarain adalah rekannya sendiri. Saat itu, kronologisnya, korban diajak oleh saudaranya untuk membeli martabak di pasar pemanukan, namun setelah membeli martabak itu, korban diajak untuk mengkrong di sebuah pabrik penyelidikan tadi. Nah, di sana sudah ada sekitar 3 teman-teman, teman satu desa sendiri, yaitu para tersangka tersebut yang saat itu sedang dalam keadaan mabuk, kemudian mencukupi si korban health ini, dan akhirnya setelah korban mabuk, mereka, para pelaku tersebut melakukan tindakan artisial terhadap korban. Akibat tindakan tersebut, korban hingga saat ini sudah 3 kali masuk rumah sakit dan mengalami pendarahan hebat, sampai saat ini korban sedang berada di ICO dan belum didadarkan diri. Sehingga saat ini, siap kepolisian masih terus berhubungan penyelidikan terkait kasus kekerasan seksual ini, namun sejauh ini sesuai dengan pengakuan korban bahwa ketiga tersangka merupakan para pelakunya, dan yang duanya sudah dibentuk dalam keadaan atau diurikan sebagai saksi mata. Namun sejauh ini proses penyelidikan terus dilakukan, karena korban saat ini menderita sakit yang mencukupi parah, seharinya harus menunjukkan darah hingga 5 labu darah, karena juga korban juga selain dampak psikologis akibat kekerasan seksual, juga ada hal lain, yaitu penyakit yang langka atau bisa dikatakan amenia aktivitas, yang bisa menyebabkan korban kekurangan darah yang terus-menerus. Berdasarkan pihak keterangan pihak rumah sakit, saat ini korban masih berada di ruang ICO, namun kondusinya memang belum stabil dan rencananya akan segera diujuk ke rumah sakit sasang sadikin, namun pihak rumah sakit menunggu situasi atau ruang ICO di rumah sakit sasang sadikin yang saat ini penuh, tidak menunggu persong dulu ruang ICO di rumah sakit sasang sadikin, Bandung. Namun sejauh ini pihak keluarga masih susah menuntut bahwa para pelaku agar hukum seberat-beratnya, selain itu juga Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang juga telah mendampingi baik korban maupun para pelaku, karena para pelaku dua orang merupakan masih di bawah umur, sementara satu pelaku yang kemarin disampilkan dalam ekspos para subang tersebut sudah berusia 18 tahun, dan mereka yang berenisial AN ini adalah merupakan dalam dari pelaku pemeriksaan terhadap tersebut. Baik demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Subang Jawa. Baik, terima kasih Rekanah Yan Nurdin dari Tribun Jepar atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Dan Tribun Terus berikut akan kami tampilkan wawancara dari Wakil Direktur Utama Res Ude Subang Dr. Syamsu Riza. Berikut liputan untuk Anda. Kondisi korban tadi masih lemah ya. Sekarang posisi sudah dilakukan perawatan intensifnya di ruang ICO. Karena kemarin itu sore mengalami perhubungan. Sehingga kita memutuskan untuk dialihkan ke perawatan intensif. Nah, hari ini memang secara umum keadaannya sudah membaik dari yang terikat terjadi perburukan kemarin. Tapi masih lemah dan tanda-tanda pintar saja yang bagus sekarang ya. Tinggal sekarang sedang kita upayakan untuk penambahan darah lagi. Perburukan itu apa sih dok bisa? Karena pasien ini menderita anumnya plastik ya terjadi kelahiran pada darah ya. Mengibatkan trombositnya menurun drastis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!